Halo co-friends Jika menemukan soal seperti ini Maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui Adalah konsep mengenai Bagaimanakah cara menentukan masa dari sebuah benda yang volumenya tidak beraturan Nah disini perlu kita ketahui bahwa Cara menentukan masa sebuah benda yang volumenya tidak beraturan adalah dengan cara Menimbang benda tersebut di neraca Atau juga bisa dilakukan dengan menghitung volume dari benda yang tidak beraturan terlebih dahulu Lalu kita bisa menghitung masanya dengan cara mengkalikan hasil antara volume dari benda yang tidak beraturan tersebut Dan masa jenis dari benda tersebut Nah disini akan timbul pertanyaan Bagaimana sih cara untuk menghitung volume dari suatu benda yang tidak beraturan Contohnya adalah batu yang memiliki bentuk seperti ini Tentu saja kita akan kesulitan untuk mencari volume dari benda ini Tetapi ada salah satu cara yang dapat memudahkan kita untuk mencari volumenya Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan gelas ukur seperti ini ya kira-kira Dimana tentu saja pada gelas ukur tersebut terdapat volumenya disini Seperti ini Nah kemudian kita berikan air sampai pada titik tertentu Misalkan pada titik ini yaitu disini adalah 10 ml seperti itu Kemudian kita masukkan batu ini ke dalam gelas ukur yang ada airnya Jadi kita masukkan batu tersebut kira-kira seperti ini batunya Nah nanti ketika kita masukkan batu tersebut tentu saja air ini akan naik Contohnya adalah airnya naik sampai di titik ini Misalkan ya Dimana titik ini adalah titik 15 ml seperti itu Maka bisa kita ketahui bahwa volume dari benda akan sama dengan disini yaitu volume akhir Dikurangi dengan volume awal Yaitu volume akhirnya ini adalah 15 ml ini dikurangkan dengan volume awalnya yaitu adalah 10 ml Yaitu bernilai sebesar 5 ml Jadi volume benda tersebut adalah 5 ml Selanjutnya perlu kita ketahui untuk menghitung masa dari bendanya bisa kita dapatkan dengan cara Mengkalikan antara volume dari benda dikalikan dengan masa jenis dari bendanya Nah jadi terlebih dahulu kita harus mencari nantinya masa jenis dari benda tersebut ya Sehingga jika kita sudah dapatkan nantinya kita akan menemukan masa dari bendanya Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya